assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan maamsi dari syariah saham seperti request dari teman-teman kemarin ada yang minta live-nya di atas jam 9 terutama dari ibu-ibu dan seperti biasa di sesi live kali ini kita akan mencoba membahas saham-saham yang sudah merilis laporan keuangan di kuartal ketiga nah sampai jam 9 ini sampai jam 9 tadi ya sudah ada sekitar 60-an 64 tepatnya yang sudah merilis laporan keuangan dan beberapa diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang ya tergolong apa ya tergolong liquid juga dari 64 itu kalau kita sortir ya berdasarkan JI-70 misalnya karena kita patokannya ke saham syariah maka yang sudah merilis itu ada 7 ya ada 7 saham yaitu Akra PTBA Aali Unilever Kalbe Pharma Sido dan Demas dan yang baru liris hari ini atau dua hari terakhir itu adalah Akra Aali dan Demas Akra Aali dan Demas kemudian kita cek Akra dulu ya kita bahas Akra nih AKR Korporindo ini saham atau perusahaan di bidang minyak dan gas ya dan kita bisa cek di sini untuk labanya itu naik secara tahunan 24% dan laba apa pendapatannya naik 24% dan labanya naik 19,8% kemudian untuk Aali atau Astra Agro Lestari itu sana anak-anak usahanya Astra Internasional di bidang perkebunan sawit laba bersihnya naik 35% penjualannya naik 35% dan laba bersihnya tumbuh 152% jadi ada kenaikan yang signifikan di Aali ya Aali Astra Agro Lestari itu penjualannya naik 35% dan labanya 152% terakhir yang saya sebut adalah Demas Pura Delta Lestari pendapatannya tumbuh 99,6% atau hampir 100% dari 654 miliar menjadi 1,3 triliun kemudian laba bersihnya juga tumbuh 109% atau 110% dari 302 miliar menjadi 634 miliar jadi diantara tiga yang rilis hari ini yang secara pertumbuhan itu paling menarik adalah Demas tentunya karena bahkan di kuartalannya Demas itu kuartal ketiga misalnya kuartal kedua kemarin dibandingkan dengan kuartal ketiga Demas itu mencatatkan kenaikan ribuan persen karena mungkin di kuartal ketiga itu ada pendapatan dan laba bersih yang signifikan ya ada berarti kita bisa menyebut juga bahwa industri industri properti untuk lahan industri itu sedang mengalami kenaikan atau sudah memulai pemulihan kemudian juga kalau dilihat dari sisi rasionya Demas ini kita bisa cek ya utangnya itu atau utang dibanding aset itu hanya 0,11 kali artinya utangnya hanya 11% dari total aset kemudian dari sisi total ekuitas utangnya hanya 0,12 kali atau hanya 12% kemudian dari current ratio nya sangat kokoh karena hampir 6 kali lipat jadi current ratio itu saya perlu jelaskan ya current ratio itu aset lancar dibagi utang lancar nah aset lancarnya itu 6 kali dari utang lancar jadi Demas ini nggak ada nggak ada masalah atau nggak ada apa ya maksudnya nggak ada kekhawatiran dalam hal membayar utang jangka pendek artinya aset jangka pendeknya atau aset lancarnya itu bisa punya 6 kali lipat dibanding utang lancarnya kemudian juga dari net profit margin ini kita sekarang bicara profitabilitas ya net profit margin nya 15% kemudian dividend yield nya 3% dan kita tahu bahwa Demas nya 2 kali dalam setahun jadi nanti teman-teman tunggu aja bulan Desember akan ada pembagian dividen yang kedua di tahun 2021 kemudian dari sisi price to book value nya memang di atas 1 kali 1,8 kali ya dan PI nya atau PR nya 12,87 kali gitu tapi kalau kita menggunakan nanti teman-teman boleh cek ya kalau menggunakan graham number apakah ini sudah mungkin lebih dari 22,5 ya kemudian harga terakhir tadi di 226 kapital hasil pasalnya sekitar 11 triliun dan ini masih grupnya sinar mas itu untuk Demas jadi Demas ini memang secara pertumbuhan atau secara laba dan penjualan mengalami pertumbuhan yang signifikan di atas 100% jadi boleh jadi ini menjadi katalis positif untuk modal ya modal kenaikannya gitu jadi kan setiap kenaikan harga saham selalu ada yang mendorongnya nah yang mendorongnya ini adalah bisa dari fundamental salah satunya dan Demas ini salah satu saham yang yang fundamentalnya bagus begitu ya dari sisi utang dari sisi kalau isilah rasionya itu nanti temen-temen boleh cek di YouTube ya boleh belajar rasio kawangan saham yang saya bagikan gitu yang saya bagikan secara free disitu ada rasio aktivitas rasio apa likuiditas rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas nah Demas ini salah satu yang kita boleh sebut untuk tahun ini ya rasio rasio nya bagus gitu tapi rasio keuangan yang bagus belum tentu menjamin kenaikan sahamnya disclaimer on pastinya tapi setidaknya disitu ada landasan kenapa sahamnya naik nah nanti teman-teman tinggal cek ya kemudian juga kalau kita lihat secara teknikalnya misalnya ya kita cek dulu catnya untuk demas sendiri gitu ya untuk demas sendiri kita bisa lihat misalnya nah ini kita lihat dari mulai Agustus itu sebenarnya sudah mengalami rally kenaikan atau uptrend ya dulu terbawahnya low nya itu di sekitar atau 100 ini berapa nih daily nggak daily coba saya cek dulu ya takutnya salah ya ini daily ya jadi 100 berapa nih 174 ya low nya 174 di bulan Agustus kemarin itu kemudian kita bisa cek resistennya ada di sekitar 238 ya 238 itu lumayan kuat dan dalam beberapa hari terakhir ini cenderung katakanlah di sideways dengan supportnya di 220 ya 220 dan resistnya di 238 jadi itu kisarannya 228 nah kalau 238 tembus ya kemungkinan target berikutnya ada di kisaran berapa nih 248 ya 248 berapa nih coba saya perkecil dulu nah ya di sini ada di 250-an kemudian kalau 250 mungkin ke 260 dan terakhir ada di 280 ya 280 seperti itu oke eh untuk demas seperti itu dari sisi fundamental dan teknikal kemudian juga tadi ya apa saham-saham SPO selain Ali misalnya saya melihat ada beberapa saham yang mengalami kenaikan juga seperti SGRO dan seterusnya nah yang menarik di malam ini adalah rilisnya beberapa saham Astra Group ada Astra Agrolestari, Astra Grappia, Astra OtoParts dan Exet Indonesia atau ACST ya karena ACST ini sudah menjadi bagian dari Astra Group nah kalau kita lihat misalnya Ali itu tadi sudah saya jelaskan ya Ali itu memang mengalami kenaikan yang signifikan untuk saham-saham CPO sekarang kemudian untuk Ali sendiri return on equity nya sekitar 9,5% dan PBV nya masih di 0,9 kali kemudian untuk Astra, Astra Grappia, Astra Grappia ini secara net profit juga tumbuh ya tapi secara penjualan turun nah yang menarik menurut saya untuk saham grup Astra ya diantara grup Astra itu yang menarik adalah saham auto Astra Autopart ya Astra Autopart ini pendapatannya tumbuh 28% labaknya tumbuh 284% kemudian kalau kita cek lagi misalnya rasio-rasio yang lainnya utangnya cuma 0,3 kali kemudian juga NPM nya memang kecil ya 4% kemudian untuk pairnya itu 9 kali jadi masih di bawah 10 dan PBV nya masih 0,5 kali setengahnya jadi nilai bukunya itu di kisaran 2.200 sementara harga terbaru harga terakhir auto itu 1.130 jadi kalau kita asumsinya ke nilai buku saja itu sudah sekitar masih setengahnya gitu ya setengahnya nah jadi ya kalau ke 2.200 kan berarti 100% ya dan itu kita bisa tinggal tunggu waktunya berapa sebenarnya kalau kita cek chartnya untuk auto ini mirip deh mas ya ini bukan auto barat ini auto part ya nah ini juga sedang koreksi kemarin sempat rally ya dari berapa nih dari 1.000 ke 1.200an untuk Astra Auto Part ya nah sekarang sedang turun ada di 1.100 nanti kemungkinan turunnya mau nyentuh 1.120 ya tadi 1.130 kalau disitu mantul maka target area berikutnya 1.180an kalau itu jebol boleh jadi ke 1.240 kemudian terakhir di 1.300an gitu ya jadi sekilas tentang tadi DEMAS kemudian saham auto jadi yang dibahas di malam ini pertama ACRA kemudian DEMAS dan AALI kemudian grup Astra yang lainnya ada auto jadi ada 4 yang yang ya kita anggap secara beritanya bagus ya secara beritanya bagus itu ada ALI kemudian DEMAS kemudian auto satu lagi ACRA tadi ya seperti itu nah nanti teman-teman cek lagi secara fundamental atau secara teknikalnya dan yang pastinya money management juga harus benar-benar diperhatikan ini mungkin untuk besok dan selamat buat teman-teman yang yang membeli saham ISSP kalau beli dari minggu kemarin ya Alhamdulillah lah ya dari 300an tadi 380 itu kan lumayan tuh 80 bagi 3 ya 8 bagi 3 sudah sekitar 27% dalam semingguan itu kan sesuatu yang lumayan lah bisa kita syukuri harus kita syukuri berapapun dan ini juga menarik ya untuk ISSP ini jadi pasti pastikan saham yang dibeli oleh teman-teman itu saham yang belum naik tapi secara fundamental sudah naik gitu secara fundamental bagus tapi secara harga masih murah atau masih belum naik DEMAS salah satunya ternyata DEMAS itu di kuartal ketiga menembukukan kenaikan yang signifikan nah mungkin kita cek naik besok atau beberapa hari ke depan apakah ada perubahan signifikan dari harganya kemudian juga yang menarik tadi dari grup Astra adalah auto karena mungkin ada pemulihan dari sisi mobilitas mobilitas orang sudah mulai menggunakan mobil mulai servis mobil lagi dan itu berimbas kepada penjualan suku cadang dari Astra Group seperti itu oke silahkan nanti kalau ada yang bertanya silahkan ditulis sambil nanya ya nah kemudian tadi yang menarik itu juga ada beberapa saham lainnya saham lainnya saya sebut misalnya saya keluarkan dulu ji-70 nya ya jadi viotring nya kita keluarkan ji-70 kita coba saring sekarang dengan yang lainnya gitu ya misalnya yang rilis hari ini ada juga yang second linernya CCSI misalnya CCSI juga menarik ya atau kalau kita shot pendapatan mana sih yang paling tumbuh di sekuartal ketiga ini secara tahunan sebentar ya lagi proses nah kita bisa cek disini ada beberapa ya contohnya kalau ira mungkin sudah mulai naik ya kalau ira ira mah udah dari kemarin yang hari ini rilis itu ada ini saya harus serot dulu saham syariah atau bukannya kemudian setelah itu mungkin ini saya sebut beberapa nama saya sebut beberapa nama yang pertama adalah nanti teman-teman cek recek lagi ya SKRO tadi sudah ya saya sebutkan saham CPO Sampurna Agro kemudian juga ada yang semuanya naik nih ya saya sebut yang semuanya naik PTBA sudah kemarin ya auto juga sudah dibahas tadi nah ini juga ada saham namanya CCSI CCSI itu saham kabel ya dan kita cari yang masih murah-murah aja ya misalnya ini juga ada yang menarik nanti mungkin saya buat video Youtubenya ya video Youtubenya ini ada satu saham yang belum saya sebut di sini jadi teman-teman nanti silahkan tonton di Youtube saya bahas dulu misalnya saya cari dulu datanya nih ceritanya kemudian satu lagi yang sering ditanyakan di hari ini adalah memang apakah Mitratel masuk saham syariah ya Mitratel saya bahkan baru tahu ada Mitratel nah Mitratel ini ternyata belum ada ya kalau teman-teman ingin cek sih ceknya di pengumuman OJK biasanya disitu ada yang baru ada pengumuman adalah OJK tetapkan saham PT Formosa Ingriadin Factory sebagai efek syariah kalau nggak salah ini adalah kode sahamnya boba kode sahamnya boba ya kalau nggak salah saya cek dulu EIPO EIPO nah EIPO itu bisa cek di sini ada permaplasindo ini yang saya tunggu sebenarnya WMPP ya selain memtel itu WMPP Widodo makmur perkasa karena itu adalah induknya dari WMUU nah ternyata yang sudah ada fatwa atau yang sudah ada rilis daftar syariah OJK nya itu adalah baru boba boba ini perusahaan di bidang boba ya di bidang apa namanya makanan minuman ya bubuk minuman itu atau semacam apa ya olahan untuk minuman itu boba itu sudah ada di OJK boba ada di OJK tanggalnya hari ini OJK tetapkan saham syariah PT Formosa Inggradin Factory sebagai efek syariah tapi untuk Mitratel kemudian Wedodo makmur perkasa dan satu lagi permaplasindo itu belum ada belum ada dari OJK nya oke saya coba jawab pertanyaan ya saya jawab pertanyaan tadi yang pertama itu bertanya dari Mas Chandra saham Astra apakah masih non syariah sampai hari ini masih non syariah dari Mas Arif Hardo Adi gimana Mang 2 hari koreksi mungkin koreksi ya biasa ya sambil nunggu laporan keuangannya nanti silahkan diselesaikan aja Mitratel belum ada secara resmi OJK menyebutkan bahwa Mitratel masuk efek syariah kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Chandra Bank Muamalat Indonesia sahamnya bisa dibeli belum karena Bank Muamalat Indonesia itu perusahaan efek syariah tapi tidak terbuka apa namanya tidak tidak mencatatkan emiten nya di Bursa Efek Indonesia kemudian dari Mas Anugrah kalau ikut saat IPO itu apa bisa ya Mang kan belum masuk Desk biasanya sebelum ada Desk itu sudah ada pemberitahuan dari OJK seperti tadi kan Boba itu Boba itu listingnya kapan coba saya cek ya Boba itu listingnya hari apa coba sebentar kalau nggak salah di bulan November ya tapi 27 Oktober nya tadi ya tadi siang itu sudah ada pengumuman bahwa ojek apa Boba itu masuk eh saham syariah gitu kemudian yang Mitratel belum ya tapi kalau mungkin saya bisa sih cek di sini dengan asumsi kita hitung rasio utangnya misalnya seperti itu nah tapi di sini ada masalah apa nih nanti saya cek dulu ya jadi saya harus membuka dulu prospektusnya kemudian saya hitung dulu rasio utangnya atau ini saya buat video nanti khusus di YouTube untuk membahas saham-saham akan IPO ini dari sisi dari sisi form apa dari sisi struktur atau dari sisi komposisi utang dibanding modalnya kemudian dari sisi peruntukan nanti IPO nya kemana dan kira-kira mana yang prospektif kalau kita mau beli gitu kalau saya sih kan menghindari saham IPO karena belum terbentuk ya oke kemudian selanjutnya ada dari Mas Iqbal MNCN di laporan keuangan ada penerimaan utang bank kok masuk saham syariah iya karena kan salah satu kriteria saham syariah di Indonesia itu total utang berbasis bunga maksimal 45% nah tinggal dihitung MNCN ini utang berbasis bunganya atau ini apa disebutnya interest apa gitu ya itu berapa persen gitu kalau sukuk misalnya dia dapat penerimaannya sukuk kalau kemudian misalnya utang dari bank syariah apa pinjaman pembiayaan dari bank syariah itu enggak dihitung tidak dihitung sebagai utang berbasis bunga jadi yang dihitung itu hanya utang yang berbasis bunga dan di Indonesia memang belum bisa sampai 30 persenan kalau di Malaysia pun yang sudah sangat lama atau yang sudah sangat restriktir gitu itu pun masih ada toleransi sampai tiga puluhan persen di Indonesia itu 45 persen alasannya adalah 45 persen itu tidak sampai setengahnya gitu kalau lebih dari setengahnya utang berbasis bunga berarti itu dinyatakan tidak syariah atau tidak halal seperti itu ya oke kemudian ya untuk Mas Rifqi nanti saya sengaja akan buatkan ya Insyaallah besok saya pulang ke rumah karena sekarang masih di sekolah jadi di rumah saya nanti baca dulu perspektusnya kemudian saya buat tabulasinya utangnya utangnya berapa atau teman-teman boleh cek di video saya di YouTube itu sepas awal tahun saya membuat video tentang saham-saham yang baru IPO dan waktu itu yang saya sebutkan agak bagus itu dua pertama DGNS kedua WMU itu ya pertama DGNS kedua WMU dan ketiga EDGE EDGE kalau nggak salah itu kode sahamnya dan ternyata tiga-tiganya itu sempat naik gitu meskipun WMU sekarang sedang turun ya di bawah 200 tapi tahukah teman-teman WMU itu secara laporan kuartal keduanya bagus sebenarnya tinggal berani nggak beli ngicil WMU gitu apalagi sekarang induknya mau IPO WMPP Widodo Makmur Perkasa kan kalau WMU itu Widodo Makmur unggas nah tinggal nanti di 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 diperhatikan dicermati gitu ya mana yang mana yang lebih menarik antara WMU atau WMPP nah karena WMPP ini mau IPO biasanya anak usahanya ikut naik dulu biasanya seperti itu karakter pasar di kita jadi silahkan mengatakan hajatan besar IPO ini dengan memilih saham-saham yang menarik menurut teman-teman nanti saya baca dulu ya perspektusnya karena saya belum baca sempet gitu dan nanti temen-temen boleh gitu dilihat lagi gitu nah saya jawab pertanyaan dari Mas Chandra lagi bedanya saham itu kita langsung membeli sahamnya secara satu persatu parsial tapi kalau ETF atau exchange itu adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa jadi saya ETF itu acuannya adalah indeks misalnya ETF indeks kita kan yang syariahnya baru tiga kalau tidak salah XSSI XJII 1 JI satu lagi saya lupa itu adalah ETF ETF itu kita beli saham beli reksadana tapi di perdagangkan di saham istilahnya seperti itu jadikan kalau reksadana kita belinya lewat aset manajemen nah kalau ETF ini kita belinya di online trading system gitu dan kita nggak beli saham satu persatu tapi beli indeks beli beli reksadana yang didalamnya itu ada underlying asetnya saham-saham yang ada di indeks tersebut misalnya kalau kita beli ETF nya isi berarti isinya adalah saham-saham dari saham yang ada di efek isi kalau kita beli ETF XIJI berarti isinya adalah saham-saham yang ada di JI30 oke dari Bu Elsa dari Bak Elsa WMU susah naik memang oke mungkin biasanya gitu sih kalau banyaknya banyak retail yang beli susah naik tapi ya kita tinggal sabar aja mau sabar-sabaran dengan market maker atau dengan yang punya uang lebih besar ya kita mau mau nahan dulu aja atau mau lepas dulu juga boleh nanti pas mau naik beneran kemarin saya pernah bahas ya WMU itu setahu saya sebentar WMU itu ada supportnya di berapa 174 ya kemarin kita bahas ya jadi kalau tidak ditutup di atas 174 sih menurut saya masih area beli ya tadi tutupnya 178 malah tadi ya 178 kalau di atas 184 saya bilang nanti kemungkinan dia akan naik gitu kalau dan ini sudah 4 hari nih ya 22 25 26 27 itu harga terendahnya sama di 176 176 adalah support kuat untuk WMU WMU maksud saya jadi kalau mau cicil 176 itu ideal buat nyicil lah ideal buat nyicil tapi kalau tembus ya kalau mau trading cut loss gitu kalau mau nabung ya silahkan aja sesuaikan gitu sekuat apa modal kita ya kemudian apalagi ya tadi pertanyaannya Winilever ya oh ya udah riba asal lagi ya Winilever turun karena lapangan iya karena salah satunya indikator laporan keuangannya tidak terlalu menggembirakan ya tapi ya kalau lagi turun ya seperti kemarin kalau punya uang ya cicil lagi aja kemudian nanti kalau udah naik jual-jual cicil lagi gitu seperti itu aja memanfaatkan itu aja support and resistance nya kalau dari Mas Baru ini ya Baru atau Mbak nih untuk sukuk RI menurut Pak Amsi gimana kalau saya sih gak punya sukuk ya karena mungkin secara return nya sih kan bagi saya sih itu konservatif ya konservatif tapi kalau untuk misalnya yang sudah punya uang besar kemudian sudah mulai menjelang pensiun sukuk itu dianjurkan karena protecting gitu proteksi sifatnya kemudian juga ciri khas sukuk itu kan return of capital nya dijamin ya return of capital jadi kan kita selalu fokusnya return on capital padahal yang lebih bagus itu return on of capital dulu jadi modalnya pasti balik gitu itu di sukuk cuman kalau bagi saya kan karena setifikal agresif sukuk itu ya tidak terlalu menarik buat saya ya tapi kita bisa beda tapi kalau buat proteksi dana yang sudah besar itu di sukuk itu menarik oke dari mas Rifqi sidok kapan turun mau beli nih ya kalau punya uangnya cicil saja ya seperti itu keleo keleo juga menarik ya keleo saya oh iya keleo tuh udah turun udah laporan naik udah keluarnya keleo keleo itu eh eh penjualannya naik 12% labanya tumbuh 45% kemudian di harga sekarang itu rasio pairnya 30 kali tapi ya mungkin keleo eh tergolong agak mahal ya agak mahal tapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan labanya yang sekitar eh 45% dan menggunakan rasio price to earning growth maka rasionya masih dibawah 1 sih 30 per 45 30 per 45 itu berarti sama 6 per 9 ya 6 per 9 itu berarti 0,7 masih bisa sih sebenarnya tapi berarti ada di angka 1 ya berapalah nanti kita bisa hitung ya pokoknya kalau sudah mendekati 1 itu sudah mulai mendekati wajar dan keleo ini ada di 0,7 kali dari harga sekarang 384 gitu tinggal dikali aja misalnya 10 per 7 ya saya hitung ya 10 per 7 dikali 384 misalnya oke maka ada di sekitar 540 an 540 an itu nilai wajarnya seperti itu kemudian ya yang tadi sudah dijawab ya udah Zaid Mitra T belum ada kabar oke itu saja untuk malam ini sampai jumpa minggu besok malam silahkan kumpulkan pertanyaannya saya janji tadi ya tagih aja janji saya untuk membuat review samsam yang mau IPO nantikan di youtube nyaman amsi terima kasih semoga bermanfaat malam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh